Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas halas gambit. Gambit buah putih yang sedikit, tidak biasa, dan sangat jarang sekali dimainkan oleh para pencatur. Setelah peon D4, center game lanjut peon. Pukul peon dan halas gambit adalah peon F4. Kita kalah 1 peon. Dan dalam faktanya, dalam turnamen resmi yang pernah dimainkan oleh pelopornya halas Georgi, selama memainkan gambit ini dari 22 partai, dia hanya kalah 2 permainan. Berarti tingkat kemenangannya hampir 90%. Apa sebetulnya ide dari halas gambit ini? Tentu putih dengan cepat menguasai center permainan, terutama di sayap raja. Juga menahan kuda hitam melompat ke F6, karena peon siap lanjut mengusir kuda ke E5. Oke, kita lanjutkan ke main lain atau gerakan utama di posisi ini. Menteri kita sedang menyerang peon D4. Jadi biasanya, hitam akan merespon dengan kuda C6 menjaga peon, atau gajah lanjut C5, atau peon bisa didorong lanjut ke C5. Atau terkadang, di sini menteri akan lanjut menyerang raja ke H4. Dan misal hitam merespon dengan kuda C6, langkah topnya, atau gerakan yang paling populer di posisi ini. Silahkan teman-teman serang kembali peon kuda F3. Juga kuda ini menjaga petak H4, jadi tidak akan ada serangan menteri ke H4. Jadi silah gajah menjaga peon, di sini teman-teman bisa melanjutkan gajah D3. Dan kemudian kita bisa lanjut rokado pendek. Jadi peon ini memblok gajahnya sendiri. Dan misal hitam merespon dengan kuda F6, kita lanjut rokado pendek. Dan jika hitam, ikut rokado pendek. Maka silahkan teman-teman, manfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Peon menyerang kuda. Dan misal kuda melompat ke D5, dan jelas teman-teman sudah hafal gerakan pada posisi ini. Tactical shooting gajah pukul peon. Jadi selah raja lanjut memukul gajah. Lanjut kuda G5. Jadi jelas raja harus kembali ke G8. Karena jika lanjut naik, misal lanjut ke G6. Jelas kita dorong peon. Dan selah raja bergeser. Di sini sekak mat tidak dapat dihinari. Menteri H4. Oke, kita kembali. Jadi tentu raja di sini harus kembali ke G8. Karena bila raja naik, maka menteri lanjut D3. Ancaman sekak mat menteri H7. Kalau peonnya dorong, memblok H7. Maka menteri bergeser. Raja mundur. Maka lanjut E. O. Jadi jelas raja harus lanjut G8. Maka teman-teman sudah sangat hafal gerakannya pada posisi seperti ini. Ancaman menteri H7 sekak mat. Dan bila benteng memberikan ruang untuk raja. Maka kita lanjut pukul peon. Raja bergeser. Kita serang kembali dengan menteri. Dan selah raja bergeser. Baru menteri lanjut H7. Raja hanya boleh lanjut F8. Kita serang kembali. Dan selah raja naik. Maka lanjutkan E. E. O. Kita mundur ke posisi ini. Jadi halas gamit ini. Ide serangannya. Atau taktiknya adalah pengorbanan gajah memukul peon H7. Dalam berbagai formasi atau variasi. Oke kita lanjut. Tadi kuda melompat D5. Dan bagaimana bisa kuda melompat G3. Silahkan teman-teman. Lompatkan kuda lanjut G5. Di sini kita menyerang dua kali peon H7. Juga menteri menyerang kuda. Jadi langkah populer hitam pada posisi ini adalah peon memblok ancaman gajah kepada H7. Juga peon ini menjaga kuda. Karena bila kita melanjutkan dengan N pasan. Di sini kuda akan lanjut memukul peon. Dan menjaga peon H7. Oke kita mundur. Jadi teman-teman silahkan usir kuda dengan peon. Dan sekarang kuda ini harus bergerak. Bisa mundur ke A6. Atau bisa lanjut menggarpuh. Menteri dan benteng. Silahkan selamatkan menteri. Bisa lanjut ke A5. Jelas ancaman menteri memukul peon. Sekak mat. Jadi setelah peon didorong. Menyerang kuda. Baru sekarang kita dapat lanjut memakan kuda. Setelah peon pukul gajah. Ancaman peon lanjut. E2. Di skaper sekak. Juga peon akan lanjut memukul benteng. Jadi kita bisa melanjutkan serang raja. Dengan gajah. Di sini raja jelas harus bergeser ke A8. Karena percuma bila peon menutup. Kita lanjutkan dengan N pasan. Mau tak mau raja harus bergeser. Silahkan lanjutkan menteri G6. Dan di sini sekak mat. Menteri H7 tidak dapat dihindari. Atau terlebih dahulu peon didorong. Kita geser ke raja. Dan setelah peon lanjut memukul benteng. Silahkan lanjutkan makan. Dengan gajah. Dan masih ancaman menteri lanjut H7 sekak mat. Jadi setelah menteri memukul kuda. Silahkan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Bila gajah. Bulu peon. Kita makan peon. Dan di sini tentu gajah atau benteng harus menjaga peon. Karena menteri pukul peon. Sekak mat. Jadi semoga berhasil di posisi ini. Bang. Mana mungkin bang. Di sini menteri lanjut memukul kuda. Ada-ada jahentek. Oke teman-teman. Kita munur. Jadi maunya peon memukul kuda. Oke. Kita lanjut peon. Pukul kuda. Di sini sekak mat tidak dapat dihentikan. Setelah lanjut menteri menyerang raja. Raja tentu harus bergeser. Kita serang dengan gajah. Di sini raja tidak dapat kemana-mana. Gajah menutup. Atau benteng menutup sama saja. Kita lanjut makan dengan menteri. Dan setelah raja bergeser. Baik H8. Atau H7. Maka lanjutkan. Oh. Baik. Teman-teman kita kembali ke posisi ini. Tadi di sini gajah lanjut menjaga peon. Dan juga gerakan yang tidak kalah populer. Hitam biasanya akan merespon gajah menyerang raja. Peon mendukung petak C3. Teman-teman tidak usah takut. Lanjutkan saja blok dengan peon. Dan jika lanjut D kali C. Kita makan saja dengan kuda. Dan tidak perlu khawatir. Di sini struktur peon kita di sayap menteri. Sedikit berantakan. Dan bila hitam melanjutkan kuda F6. Maka jelas peon E5 menyerang kuda. Jadi biasanya hitam akan lanjut mendorong peon D6. Mengontrol petak E5. Juga mengubah diagonal gajah. Jadi kemudian kuda bisa lanjut F6. Rokade pendek. Kita lanjutkan dengan gerakan standar. Gajah D3. Persiapan Rokade pendek. Dan bila kuda F6. Kita lanjut Rokade pendek. Dan setelah hitam. Ikut Rokade pendek. Di sini teman-teman bisa lanjutkan dengan gerakan yang sama seperti tadi. Peon E5. Dan jika lanjut kuda pergi. Maka lanjut gajah memukul peon H7. Oke. Kita menur. Atau jika di sini. Terlebih dahulu hitam melanjutkan dengan gajah mempin kuda. Silahkan teman-teman dorong peon E5 menyerang kuda. Dan jika lanjut D kali E. Maka lanjut F kali E. Dan biasanya kuda akan melompat ke D5. Atau kuda akan lanjut memukul peon E5. Dan bila hitam respon dengan kuda D5. Apa yang akan teman-teman mainkan di sini? Silahkan serang kuda dua kali dengan gajah. Dan kemanapun kuda ini pergi. Misal memukul peon. Atau kuda kembali menyerang gajah. Apa gerakan kita di sini? Silahkan teman-teman selamatkan gajah memukul peon. Boom. Dan bila raja lanjut memukul gajah. Kita serang raja dengan kuda. Dabang skap. Juga menteri kita menyerang gajah. Apa yang akan teman-teman lakukan selanjutnya di posisi ini? Dan gajah di sini masih menyerang menteri. Dan bila kita lanjut B3. Menyerang raja jelas kuda akan lanjut menutup ke D5. Jadi gajah terang hitam akan selamat. Atau menteri lanjut memukul gajah. Ini bukan gerakan spesial. Teman-teman silahkan jeda videonya. 10 sampai 15 detik. Untuk menemukan langkah eksklusif kita di sini. Hanya ada satu langkah eksklusif. Oke. Sudah menemukannya? Kita lanjutkan. Benteng F8. Spektakuler. Move. Di sini jelas benteng harus dipukul. Karena raja tidak dapat bergerak. Dan bila menteri yang memukul benteng. Maka di sini skagmat tidak dapat dihentikan. Menteri B3. Walaupun banyak yang akan memblok. Tetap percuma. Kuda menutup. Kita makan dengan menteri. Dan setelah gajah ikut menutup. Kita pukul kembali dengan menteri. Dan setelah menteri menutup. Menteri pukul menteri skagmat. Oke. Jadi di sini. Apapun yang menghalangi menteri. Tetap kita terobos. Skagmat tidak dapat dihentikan. Dan kita munur. Atau bila pada akhirnya. Raja yang lanjut memukul benteng. Apa yang akan teman-teman lakukan di sini? Dan susah-susah gampang. Menemukan langkah kemenangan putih. Di posisi ini. Bukan teman-teman. Bukan menteri pukul gajah. Ada yang tahu? Benar. Menteri F1. Jelas di sini. Menteri harus menutup. Maka menteri disikat sama pion. Dan silahkan lanjutkan permainan. Karena kemanapun. Raja melangkah. Mau G8. Atau Raja mau lanjut E7. Sama saja gerakan kita. Menteri EO. Kita mundur ke posisi ini. Tadi kuda kembali ke B6. Menyerang gajah. Dan bagaimana? Bila di sini kuda lanjut memukul pion. Menyerang menteri tentunya. Silahkan lanjutkan menteri B3. Kembali menyerang kuda. Dan tidak dapat akaman untuk kuda. Kecuali kuda harus melompat ke E4. Maka silahkan makan pion. Kerapis. Bila Raja D7. Dan kemudian teman-teman bisa melanjutkan memukul pion B7. Jadi baik sisi raja. Atau sisi menteri dari hitam. Di sini. Berantakan. Dan juga benteng siap melanjutkan siak seter ke D1. Oke. Kita mundur. Atau jika raja lanjut F8. Teman-teman jangan serang raja dengan gajah. Karena kuda siap menutup. Jadi kita serang kuda dengan gajah. Jadi jelas kuda ini harus menyelamatkan diri. Dan tidak mungkin lanjut ke G5. Karena kuda siap memukul kuda gratis. Bang. Itu kan gajah gratis bang. Hei. Lupa. Oke lah. Ropopo dan silah pion. Pukul gajah. Maka selamat. Di sini. Skakmat. Tidak dapat. Dihentikan. Di skaper skat. Juga kuda kita menyerang kuda. Dan jika raja E8 atau E7. Maka menteri lanjut F7. Selesai. Dan sama di sini. Baik kuda atau gajah. Tidak boleh menutup serangan penteng. Karena menteri F7. Skakmat. Jadi langkah terbaiknya adalah menteri bunuh diri. Oke. Silahkan teman-teman lanjutkan. Permainannya. Di posisi ini. Pion kita tidak boleh dipukul. Baik oleh kuda. Oleh pion. Karena menteri skakmat F7. Atau misalnya lanjut. Kuda makan kuda. Silahkan teman-teman. Serang raja. Dan silah raja bergeser. Silahkan makan pion. Menyerang penteng. Dan penteng tidak boleh naik. Karena pion kita promosi. Dan bila penteng menyerang pion. Maka penteng siap lanjut. Menyerang raja. Atau menteri siap memukul penteng. Jadi terserah teman-teman. Di posisi ini. Kita kembali ke posisi ini. Tadi di sini. Kuda melompat D5. Dan bagaimana? Pada akhirnya. Kuda lanjut memukul pion. Jelas di sini. Kuda menyerang kuda. E3. Dua kali. Posisi ini. Terlihat seperti sangat rumit. Kita lanjutkan saja. Dengan gerakan sederhana. Menteri E3. Membalikan keadaan. Mempin kuda E5. Dan juga kuda kita. Menyerang kuda. Misalnya menteri lanjut memukul gajah. Gratis. Silahkan dapatkan kembali. Minor piece. Kuda pukul kuda. Di sini jelas. Ancaman biskaberskab. Kuda menyerang gajah. Juga menyerang menteri. Jadi silah menteri mengajak pertukaran menteri. Silahkan teman-teman. Makan saja gajah. Di sini kuda tidak boleh memukul kuda. Karena kita lanjut memukul menteri gratis. Jadi silah menteri memukul menteri. Silahkan makan menteri. Atau makan kuda terlebih dahulu. Terserah. Bebas. Dan setelah pion pukul kuda. Silahkan lanjutkan permainan. Dengan keunggulan 1 gajah. Oke. Teman-teman. Kita kembali ke main lain. Setelah gajah menjaga pion. Lanjut gajah D3. Tadi hitam di sini. Merespon dengan kuda F6. Persiapan rok adu pendek. Dan bagaimana? Pilih di sini. Sebelum kuda melompat F6. Terlebih dahulu. Pion didorong ke D6. Mengontrol E5. Jadi pion tidak dapat ke E5. Juga gajah bisa saja mempin kuda ke G4. Kita lanjutkan rok adu pendek. Dan jika benar. Gajah lanjut mempin kuda. Dan bila gajah ada di C4. Jelas kita dapat melanjutkan dengan taktikal syuting memukul pion F7. Kita bisa merespon dengan langkah-langkah atau gerakan setanar. Pada posisi yang seperti ini. Kuda bisa ke D2. Menjaga kuda. Dan setelah kuda melompat F6. Karena jelas kuda ini sudah merasa aman. Karena petak E5 sudah dijaga oleh pion D6. Silahkan teman-teman serang gajah dengan pion. Bila gajah A5. Maka gajah ini akan segera terjebak. Pion G4. Setelah gajah G6. Kemudian pion F5. Gajah selesai. Oke. Jadi biasanya gajah di sini akan mundur E6. Atau gajah akan lanjut memukul kuda. Misal gajah memukul kuda. Jelas dong. Tugas kuda untuk memukul gajah kembali. Dan jika di sini. Lagi-lagi hitam lanjut rok adu pendek. Dikiranya sudah aman. Silahkan lanjutkan seperti gerakan tadi. Kita menyerang kuda. Dan jika lanjut pion kali pion. Jelas kita akan kembali dengan pion. Dan sama di sini. Gerakannya seperti tadi. Bila kuda melompat. Kita lanjut. Pukul pion. Raja pukul gajah. Kita lanjutkan serang dengan kuda. Dan setelah raja munur. Maka sekak mati tidak dapat dihindari. Menteri lanjut H7. Atau bila pion ini dorong. Kita geser ke raja. Dan setelah pion yang bergeser. Oke. Jadi di sini sekak mati tidak dapat dihindari. Menteri lanjut H7. Dan raja bergeser. Maka pion yang pukul pion. Selesai. Baik. Kita kembali ke formasi awal. Dari halas gambit. Tadi kuda menjaga pion. Dan misal pion lanjut melindungi pion. Kita lanjutkan kuda F3. Dan setelah gerakan standar. Tadi di sini. Gajah kita lanjut ke D3. Karena sekarang. Gajah gelap hitam tidak ada di C5. Jadi tidak ada tekanan. Kepada diagonal utama saya beraja. Jadi saya menyarankan teman-teman. Melanjutkan gajah C4. Karena posisi gajah kita. Tidak akan mudah untuk diusir. Dan masih sama ide kita. Bila kuda F6. Kita dorong pion menyerang kuda. Jadi biasanya. Seperti tadi pion akan didorong. Mengontrol E5. Silahkan teman-teman. Lanjutkan saja rokade pendek. Kita masih sangat kesulitan. Untuk melempatkan kuda lanjut F6. Karena di sini. Ancamannya sama seperti tadi. Pion E5. Atau kita bisa melanjutkan dengan kuda G5. Frily Protect menyerang pion F7. Jadi pion ini dipastikan akan hilang. Oke. Atau jika hitam. Terlebih dahulu memasung kuda. Dengan gajah. Jadi kuda kita. Jelas tidak boleh. GG5. Mengancam pion F7. Apakah teman-teman. Sudah familiar. Dengan posisi ini. Yes. Betul. Teman-teman. Silahkan. Pukul pion. Dan setelah raja. Pukul gajah. Kita akan mendapatkan. Kembali gajah terang kita. Setelah kuda melompat. G5. Dan bukan hanya itu. Keuntungan kita. Raja hitam. Sudah terekspos. Tidak dapat rokade. Jadi setelah raja bergeser. Menteri lanjut memukul gajah. Dan keadaan materi. Kembali seimbang. Oke. Jadi ini. Hanya sekedar mengingatkan. Teman-teman. Takutnya. Sudah lupa dengan. Taktikal syuting. Atau bila hitam disini. Setelah kalkulator. Atau kalkulatornya. Terror. Dengan lanjut menteri. Memukul kuda. Mungkin dipikirnya. Mereka untung. Karena selapion. Pukul menteri. Gajah. Memukul menteri. Jadi hitam. Unggul satu. Minor bis. Jadi silahkan teman-teman. Pukul saja menteri. Dan menteri kita. Tidak akan hilang. Karena discover. Sekak. Oke. Jadi silahkan. Lanjutkan. Dengan keunggulan menteri. Oke. Teman-teman. Kita ke variasi terakhir. Dan disini. Para amatir level. Atau para pemula. Akan lanjut. Menyerang raja. Dengan menteri. Dan harus teman-teman. Ketahui. Ini langkah pemborosan. Karena kita akan lebih cepat. Membangunkan tempo. Dan setelah menteri lanjut. Menjaga pion. Kita serang kembali pion. Dan bila hitam. Bermain agresif. Seperti yang tadi saya bilang. Hitam telah memboroskan. Banyak temponya. Karena dengan langkah sia-sia. Kita tutup dengan pion. Dan setelah D kali C. Lanjut kuda. Memukul pion. Dan gajah lanjut memakan kuda. Kita makan kembali dengan pion. Menteri memukul pion. Dan hitam disini. Pastinya akan merasa senang. Karena struktur pion kita. Hancur. Dan mereka unggul dua pion. Tapi tidak seperti itu. Lihat teman-teman. Disini. Semua perwira kita. Sudah sangat aktif. Dan sudah sangat terbuka. Siap melakukan. Driliak. Dan setelah menteri mundur. Menyerang pion E4. Kita jaga pion. Dan setelah kuda melompat. Persiapan rokade. Kita bisa sibukkan hitam. Dengan lanjut menyerang menteri. Dan misalnya menteri bergeser. Tentu menekan pion A2. Silahkan terus sibukkan menteri hitam. Dan jika lanjut pukul A2. Baru teman-teman silahkan rokade. Dan setelah hitam ikut rokade. Kita lanjutkan serang pion hitam. Dan bila pion didorong. Maka kita lanjutkan pukul pion. Dan bila benteng atau pion makan gajah. Maka gajah lanjut jampat. Sekak seter. Menteri hitam selesai. Oke teman-teman. Kita mundur. Atau misalnya langkah-langkah standar. Kuda melompat. Silahkan serang kuda dengan pion. Dan bila pion makan pion. Ini langkah buruk. Karena gajah memukul pion. Kemudian kuda melompat G5. Lanjut menteri H5. Hitam dalam ancaman besar. Sekak mat tidak dapat dihentikan. Dalam beberapa langkah ke depan. Oke kita mundur. Atau bila hitam menyelamatkan kuda. Misal melompat lanjut G6. Baru kita makan pion. Menyerang benteng. Dan setelah benteng bergeser. Kita lanjutkan lompatkan kuda. Menyerang 2 kali pion F7. Juga menteri kita siap lanjut H5. Menekan pion H7. Jadi jelas. Ini bukan situasi mudah untuk hitam. Bila kuda mencoba menjaga pion. Juga raja siap memukul pion. Teman-teman silahkan lanjutkan. Menteri H5. Ancaman menteri memakan pion sekak mat. Jadi raja memukul pion. Silahkan makan kuda. Dan bila benteng pukul gajah. Kita makan pion. Raja mundur. Kita makan pion. Menyerang raja. Menteri pukul benteng. Menteri pukul menteri sekak mat. Jadi raja harus bergeser. Maka di sini sekak mat tidak boleh. Dihentikan setelah menteri memukul kuda. Baiklah sobat kotak masalah. Demikianlah video kita kali ini. Harapan saya semoga teman-teman menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia sukses selalu. Terakhir jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.